Saat ini kita bergabung dengan Ferdinand Karsten di Bandara Mutiara Sis Al-Jufri Palu. Ferdinand, bagaimana sejauh ini kondisi di sana dan juga bagaimana proses evakuasi yang tengah berjalan? Sudah sangat sedikit warga yang berada di bagian dalam dari Bandara Mutiara karena memang saat ini sudah seluruh penerbangan ini adalah penerbangan terakhir yang akan diberangkatkan pada hari ini yaitu pesawat sorti ke-25 yaitu penerbangan ke-25 kalinya untuk hari ini yang sudah diberlakukan dan dalam penerbangan pada hari ini juga seperti yang tadi sudah disampaikan oleh saya tadi sebelumnya yaitu bahwa memang diprioritaskan bagi para pasien dalam kondisi sakit penyakit yang memiliki penyakit yang membutuhkan perawatan medis yang khusus. Dan tadi kami mendapatkan informasi bahwa hingga sore hari ini sejak pagi tadi total pasien yang berhasil diberangkatkan ada sekitar 75 pasien yang sudah diberangkatkan dari Bandara Mutiara Palu menuju ke Bandara di Makassar dan dari 75 pasien tersebut sebelumnya memang ditargetkan akan diberangkatkan 900 pasien namun tadi kami sempat mengkonfirmasi kepada dan Satgas Bandara Palu memang bahwa karena terkendala kondisi adanya ambulans, keterbatasan ambulans kemudian juga untuk